Intro Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Made Urip, yang di Bali dijuluki Wakil Rakyat Seribu Traktor Lagi-lagi menggelontorkan bantuan Al-Sintan atau Alat Mesin Pertanian dari Kementerian Pertanian mencapai 1,59 miliar yang diserahkan secara simbolis di Wantilan Pura Desa Pekeraman Penarukan Singaraja Bantuan terwujud berkat komitmen Ketua DPR RI perjuangan itu untuk menyerap aspirasi petani dan kerama subak Penyerahan Al-Sintan yang diperjuangkan Made Urip didampingi Ketua DPRD Buleleng Gede Supriyatna, Sekretaris Komisi 1 DPRD Buleleng Dewa Gede Sugiyarto, dan Kepala Dinas Pertanian yang mewakili Bupati Buleleng Penyerahan disaksikan ratusan petani dan kerama subak yang sekaligus tak temukan keadaan pasar burang untuk masyarakat setempat Bantuan yang diperjuangkan Made Urip kali ini berupa 20 unit hand tractor, 10 unit pompier, 5 unit power tracer, 4 unit rice transplanter, 2 kelompok LUPM, dan 3 kelompok KRPL Selain itu dalam waktu dekat akan direalisasikan bantuan 20 ekor sapi indukan Sampai saat ini baru 3 kebupaten yang diserahkan bantuan Al-Sintan yakni Karangasem, Gianyar, dan Buleleng yang akan segera disusul kebupaten lainnya Selaku petugas partai Dewa Gede Sugiyarto mengucapkan terima kasih kepada Made Urip karena sangat membantu subak di Buleleng Apalagi sudah 2 kali dari tahun lalu dan sekarang bantuan lebih besar lagi digelontorkan di Buleleng Beliau sangat membantu subak kami khususnya di Buleleng, Kecamatan Kota Sudah 2 kali kita dibantu, tahun kemarin kita sudah dibantu, sekarang juga bantuannya yang lebih besar lagi Itu bantuan sekitar kurang lebih 1,7 miliar Itu yang sudah digelontorkan kepada masyarakat petani kami di Kecamatan Kota Jadi sekali lagi, tiang selaku anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang notabene wakil dari masyarakat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau, Bapak Made Urip Ketua Poktan Taman Karya Labuan Segara, Ketut Agus Sumada mengakui, sebagai petani di penarukan mengucapkan terima kasih kepada Made Urip karena telah 2 kali dibantu Karena merasa sangat bersyukur punya wakil rakyat yang sangat peduli membantu aspirasi masyarakat, khususnya petani dan kerama subak Kami dari petani penarukan, telurahan penarukan, sangat berterima kasih sekali khususnya kepada Bapak Made Urip Yang sangat antusias membantu petani kami, beliau sudah 2 kali membantu petani khususnya di penarukan Harapan di tiang, mudah-mudahan Bapak Made Urip tetap menjadi wakil rakyat kami Dan kami pun tidak henti-hentinya untuk meminta program-program dari beliau Secara terpisah, Ketua KWT Tari, Lu Komang Budiasi ikut berterima kasih kepada Made Urip Yang telah hadir langsung memberikan traktor dan lainnya termasuk sembah ke wanita tani Kelompok wanita tani sangat terbantu dengan partisipasi dan perhatiannya Made Urip selama ini Berterima kasih sekali kepada Bapak Made Urip atas bantuan beliau yang berkenan hadir ke Desa Pekeraman Penarukan Untuk memberikan sumbangan berupa traktor bagi subak kami di lingkungan Desa Pekeraman Penarukan Kemudian pemberian sembako subsidi untuk para ibu-ibu wanita tani yang ada di Desa Pekeraman Penarukan Sementara itu Made Urip mengucapkan terima kasih atas kehadiran petani dan kerama subak Yang sudah meluangkan waktunya selama dua kali menggelontorkan bantuan di Buleleng Senderita sini sangat luar biasa untuk menumbuhkan sektor petani yang di Buleleng Sehingga bantuan yang diberikan bisa terwujud Anggaran di daerah tidak cukup sehingga membutuhkan anggaran dari APBN Untuk mengejar ketinggalan itu, bantuan seperti Alsintan sangat penting bagi sektor perkembunan Yang membutuhkan perhatian serius Made Urip siap terus membantu petani dan kerama subak untuk terus mendapat akses dari pusat Tim Liputan